Tang berita terkini Juni 2016 para pembalap motompakan kembali mengikuti beberapa sesi pada rangkaian jadwal motompasen di mana pada hari ini Sabtu 25.06 akan digelar sesi kualifikasi. Siaran langsung kualifikasi motompasen ini akan ditayangkan oleh Fox Sport TV pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat nanti malam. Jika kita melihat penampilan para pembalap motomp di sesi latihan hari pertama kemarin, nampaknya Ducati mulai memberi ancaman. Hal ini terlihat setelah Andrea Iannone berhasil tampil konsisten di dua sesi latihan bebas hari pertama kemarin. Pembalap Ducati ini selalu menjadi pembalap tercepat dan mengalahkan trio pembalap top Jorge Lorenzo, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Namun ketangguhan Iannone ini nampaknya tidak didukung dengan posisi start yang bakal dia tempati di sesi balap besok malam. Pembalap yang musim depan akan membela Suzuki ini dipastikan akan mengawali balapan dari posisi paling belakang setelah Rache Direction menjatuhi sanksi karena Iannone menabrak Lorenzo di Katalunya. Kemarin, hal ini tentu saja menjadi salah satu kendala untuk pembalap Ducati ini untuk meraih hasil yang baik terlepas dari itu semua. Musim lalu Valentino Rossi berhasil menempati pole position kemudian disusul oleh Alexis Spargaro. Pembalap Honda Marc Marquez melengkapi grid pertama posisi start. Sementara itu, Jorge Lorenzo harus mengawali balapan dari posisi delapan. Pembalap Honda Marquez Pembalap Honda Marquez